Kalau ini tidak diinjeksi untuk anti-radang dan antibiotiknya Nanti bengkaknya ini, dia akan menekan saluran pipis Matinya dia karena nggak bisa pipis, betul Nek jenengan perso, kalau jenengan pegang ini atau sedaging Itu proses kesembuhan Tapi nek jenengan pegang ini atau sebanyu harus dibedah Bahasanya bedah itu bukan dirobek perutnya, dibolongi Nah, betul Itu materi yang hari ini akan kita bahas Sejujurnya Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share videonya Siap, Assalamualaikum Laskar Ngarit beras-beras dimanapun dia berada Jumpa lagi dengan saya, Dr. Awan Risa Di channel Youtube Sahabat Satwa TV Yang akan berbagi tips dan informasi seputar tenak Laskar Ngarit, hari ini saya bersama Pak Samsun Di rumahnya Pak Edi Di ngampelan Dusun, mana ya? Paras Tembok? Desanya Paras Tembok Dusun, dusun ngampelan Desanya Paras Tembok Kecamatannya Sempu Kabupaten Banyuwangi lah sekarang Saya dulu sering lewat depan sini Ketika menuju ke Njaingan Dan Lider Tapi karena jalannya Waduh, maka damai Lancip-lancip Akhirnya saya Berpikir ulang untuk naik ke atas Hangel banget Siap lah sekarang Ngarit Jadi hari ini saya Tadi Pak Samsun main ke tempat praktek kami Melaporkan bahwa pedetnya yang usia Tiga bulan apa dua bulan? Tiga bulan Itu mengalami benjolan Di tali pusannya lah sekarang Ngarit Nah, ini kameramen Oke Nanti kalau Pak Edi sudah datang Kita bisa nge-shoot lebih Lebih ini Lebih detil lagi Jadi lah sekarang Ngarit Yang paling penting adalah Pak Samsun Seperti yang saya jelaskan tadi di klinik Benjolan pada pedet Itu ada tiga Paling tidak Yang pertama hernia Yang kedua omvalitis Yang ketiga abses Abses ini merupakan Kelanjutan dari omvalitis Sebenarnya Tetapi abses yang tidak tuntas Juga bisa menjadi omvalitis lagi Itu Jadi Itu Kita bahas satu persatu Laskar Ngarit ya Nah Kameramen tetap nge-shoot sapi aja Biar Laskar Ngarit gak bosen Ketemu wajah saya Biar ketemu suara saya aja Laskar Ngarit Kalau hernia Itu satu-satunya jalan Pak Samsun itu harus operasi Dan operasi hernia disarankan Kurang dari 4 bulan Nah hernia adalah sebuah proses Dimana Penutupan Inguinal Penutupan Penutupan dinding perut Ini Mengalami Keterlambatan Sehingga ketika Puseri cuplak Dan seharusnya Dinding abdomen Dinding perutnya ini Nutup Itu tidak menutup Sehingga akan Kemasukan lemak Lemak masuk ke situ Nanti diikuti usus Masuk ke situ Lah Kalau suatu saat Dilalah yang masuk ini Sudah sangat besar Akhirnya ususnya ini Kekunci Klok gitu Jadi kayak ibaratnya Lubang Lubang ini Dimasuki Kantong Nah jadi Kantong ini Tidak bisa Kembali lagi ke atas Kalau yang terjadi Seperti ini Biasanya pedet Tidak mau nyusu Tidak mau makan Tidak bisa beol Bisa pecah Lalu sekarang Ketika pecah Hampir pasti mati Karena rongga perut itu Harus steril Tidak boleh ada ingesta Atau kotoran apapun Nah kalau ini pecah Susunya disitu VSS nya disitu Otomatis akan mati Terkait dengan hernia Pak Samsul Disarankan operasi Di bawah usia 4 bulan Bahkan kalau bisa 2 bulan 1 bulan Itu langsung operasi Tujuannya apa Beban Berat badan Si sapi Belum besar Nah itu kan kaya Gede banget Tengok kaya tewongnya Biasanya Oke Anu Mumpung jika kesana Ramin-ramin Nah Itu Jadi Kalau seandainya Hernia ini Tidak di operasi Ya kekunci Pecah dan mati Mendekat Tidak apa-apa Kameramen Untuk Meng-shoot Ininya Yang kedua Laskarangatit Itu omvalitis Omvalitis Oh gini Tak jelagi Hernia kenapa Harus usia 2 bulan Biar tidak gampang jebol Karena 2 bulan Karena 2 bulan kan masih susu Bebannya Belum terlalu Berat Dibanding ketika Sudah makan Rumput Atau hijauan Itu Laskarangatit Jadi Sapin yang jendengar Laskarangatit semua Di Diagnose Di Diagnose Hernia Segera Minta Operasi Secepatnya Nanti bisa Di Bius Total Bisa Bius Lokal Bisa Dilumake Dirobek Dijai Ditutup Lagi Perawatan Pasca Hernia Itu Biasanya Menggunakan Gusanec Bisa Suntik 3 hari Sekali Oleh dokter Plus Disemprot Limoxin Atau Gusanec Spray Tujuannya Biar Tidak Infeksi Dan Biar Tidak Dili Belatungi Lalu Biasanya Dibet Perban Atau Bandage Orang Patah Tulang Itu Dibet Biar Tidak Jempol Lagi Nah Operasi Hernia Pada Kambing Betina Jauh Lebih Gampang Daripada Jantan Nah Pak Samsul Meskipun Sudah Jebrot Kerantan Sapin yang Jenengan Ini Jantan Belum Tentu Aman Kenapa Karena Lokasi Abses Itu Hanya Berbatas Tipis Dengan Penis Ya Begitu Nanti Infeksinya Ini Itu Dia Bisa Menembus Atau Menyebabkan Peradangan Di Batas Penisnya Ini Yang Terjadi Peradangan Dia Males Pipis Atau Ketika Pipis Masuk Ke Kantong Hernia Itu Ya Itu Biasanya Kalau Seperti Itu Sulit Untuk Sembuh Andai Di Operasi Pun Sulit Untuk Sembuh Itulah Sekarang Harik Ya Jadi Harus Tetap Pas pada Meskipun Sudah Njebrot Oke Itu Hanya Yang kedua Kita Bahas Tentang Omvalitis Omvalitis Ini adalah Sebuah Sebuah Kondisi Dimana Proses Yang Seharusnya Cuplak Selesai Sembuh Kering Terhambat Karena Bisa Digigit Babone Dewi Atau Kandangnya Terlalu Kotor Atau Ada Lalat Atau Ada Bakteri Sehingga Terjadi Peradangan Dan Infeksi Omvalitis Yang Terbiarkan Infeksi Yang Ada Di Kulit Luar Ini Pak Samsul Akan Masuk Kedalam Sehingga Ketika Masuk Kedalam Jadilah Timbunan Nana Seperti Pedeknya Jenengan Nah Nanti Kita Beberapa Menit Saja Disini Kelihatan Itu Semakin Benjol Lagi Nanti Kalau ada Temannya Kita Gujar Kita Kelopek Lagi Lalu Kita Pitos Pake Gombal Untuk Mengeluarkan Itu Nah Itu kan Ketok Tadi Gede Jadi Ovalitis Yang Terbiarkan Akan Menjadi Abses Abses Adalah Sebuah Infeksi Lanjutan Yang Menyebabkan Timbunan Mana Di Bawah Kulit Nah Abses Ini Ada Beberapa Pendekatan Disuntik Dirobek Dan Dikeluarkan Dirobek Dikeluarkan Dan Dipasang Selang Jadi Khususun Untuk Lembunya Atau Pedeknya Pak Samsul Ini Karena Ini Jantan Perjuangannya Masih Panjang Sampai Betul-betul Dia bisa Pipis Dan Kantong Ini Tadi Hilang Pak Bos Nah Itu Makanya Nanti SOP Nya Adalah Kita Gujar Bareng Tak Cek Dulu Perlu Dirobek Atau Kita Kelupa Saja Bolongannya Tadi Bisa Nanti Ditekan Tekan Kadang Ada Yang Sengaja Dipasangi Kain Iya Jadi Dari Lubang Yang Sudah Ada Itu Ditembus Ke Lubang Kita Bikin Lubang Baru Bendino Kayanya Ini Digirak Gerakan Untuk Nguras Yang Ada Di Dalam Itu Penggantinya Selang Jadi Tidak Tidak Sederhana Cuma Nanti Kita Pakai SOP Yang Awal Dulu Semoga Bisa Kempes Jadi Nanti Kita Suntik Dan Beli Gusanek Aja Nanti Siap Laskarang Harit Itu Sambil Nunggu Pak Edi Yang Merawat Kita Jagongan Dulu Laskarang Harit Itu Seperti Apa Perkembangannya Nanti Menunggu Pak Edi Yang Gujar Perdeenya Matun Kita Lanjut Nanti Lagi Nek Podo Tatake Pak Bos Dikencang Lain Napa Beripun Nek Podo Tatake Satu Orang Megang Langsung Dijegal Bareng Saket Napa Tak Talen Disik Sik 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 Tenang Dengan Tarik Sik 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 Lalu Hup Oke Tahan Kelibak Sik Sik Tahan Oke Nah Sik Mas 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 Sik Kepancal Mas Mas Mudul Sik 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 Mas Sik Sik Terus Niki Sik Niki Dikuati Ma Wan Buat Napa Napa Nah Niki Tali Ini Sik Adik Nga Niki Nengan Tindih Niki Nah, ini kan menebal Oke, depan ben siap dulu Betul, nah ini menebal Yang saya maksud ini Jadi kalau ini tidak dilakukan injeksi Untuk menghilangkan radangnya ini Nanti dia nggak bisa pipis Karena peradangannya ini akan Nekan dalani uyo Oke, kameramen siap menekan sini nggak apa-apa Pak, jelas ke Jadi begini Laskar Ngarit Nah, ini usia 3 bulan masih bisa kita handle 2 bulan melampan 2 bulan lebih berarti 2 bulan lebih ya Nah, Laskar Ngarit ini diakmasannya adalah Om palitis dan abses Nah, kenapa kok harus disuntik Laskar Ngarit Karena peradangannya itu sudah sampai ke sini Pak Bos Nah, ini menebal Nah, Pak Bos nanti ini Jenengan harus merawat dia Itu paling orah sampai 2-3 bulan Nanti pakai Pak Samsul akan membeli Gusanex spray Ya, atau limoksin Tugas jenengan langsung Nyemprot ke bolongan Nah, nanti Indikasi kesembuhan ini akan hilang Bengkaknya ini akan hilang Sehingga dia bisa pipis Kalau ini tidak diinjeksi Untuk anti radang dan antibiotiknya Nanti bengkaknya ini Dia akan menekan saluran pipis Matinya dia Karena nggak bisa pipis Betul Jadi, mengobati abses dan om palitis pada sapi betina kuwi Luweh gampang timbang sapi lanang Nek sapi wedok nguyuh lewat buli Nek sapi lanang nguyuh lewat dalani Jadi, kalau dia ketekan Sakit Makanya tadi saya amatnya Dia pipisnya Android Ah, betul Gitu Oke, langsung ngajit Ini sudah habis Sudah Ngopong istilahnya Oke, tak perus dulu Buah, ampunnya mantep Wuuu Oke Tugasnya jeneng kan nanti Nyemprot Gusanex itu Lewat bolongan ini Oke, itu Tembakan wis Oke Tuh Ini kan dalannya Kencing Ini Penebalan radangnya itu Karena dia Sekian hari Itu kan Nyimpen tanah toh Radangnya naik di ototnya dia Itu Sabar sayang Sabar sayang Oke 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 Nanti tak isi opet Nanti dalamnya itu Oke Oke Masa ngalit pun Tak siapnya batai dulu Awas 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 Belakang didudukin Tidak apa-apa Jangan lenggai Oh, ampun ini 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 Kira-kira Desain Denny Nggak ternyata Ini Ini Seru lah Ini boleh dibuat sebet Oke, siap Om Valitis Laskar Ngarit Nah, Laskar Ngarit Tadi Pak Edi tanya Proses seperti ini Apakah itu berdampak pada dinding perut Nah, apakah itu akan melukai Atau berdampak di perutnya Di rahimnya Kalau betina gitu ya Jadi tidak beda dengan hernia Jadi begini Kalau seandainya itu hernia Maka yang bolong itu dinding otote weteng Nengisore otote weteng Kui baru onokulit Oke, itu kalau hernia Jadi bolong Ususe Metu Ketampung kulit Jadi ini bendol Itu kalau hernia Tapi kalau om valitis dan abscess Itu Ini otote perut Sampun nutup Oke Niki kulit Neng kulit ini nanti ada Dalaneudel Bahasanya Nah, ketika proses Dalaneudel ini Menuju sembuh Itu dia terinfeksi Entah dari pipisnya Entah dari teletong Entah dari lalat Entah dari infeksi Sehingga ketika ini masuk Bolong Pak Bos Ya Bolong seperti ini Nah Terus-terus begitu nanti Dan memang harus Dan harus keluar Jadi Mumpung Niki keluar Kok tak resi ini Jenengan Itu Isuk sore Nek saget Seiko Banyuanget Kenek-kenek Oso di nopeng Telu Bawa itu nopo-nopo Mantun jenengan Seiko Banyuanget Jenengan semprot Gusanek tadi itu Pak Bos Oh selebok nih Sak Waaak Iya betul sekali Itu Sama nanti Tepinya sini Jenengan Warnai juga Jadi sebenarnya Iya Harus Untuk layak Lalat Seperti ini Penanganannya Jadi beberapa pendekatan Ada yang dibedah Ada yang Dibolongi Ini dibolongi Dikei Pita Atau tali Ya Untuk Ngetok ke Cairan yang ada Di dalam Ya Karena ini Bolongi Ombo Tidak perlu kita Bedah Tidak perlu kita Bolongi Jenengan seiko Harian Semprot Gusanek Semprot Gusanek Yang penting Yang penting gini Yang penting gini Yang penting gini Nek Jenengan Perso Kalau Jenengan pegang ini Atau Sedaging Itu proses Kesembuhan Tapi Nek Jenengan pegang ini Atau Sebanyu Harus Dibedah Bahasanya Bedah itu Bukan dirobak perutnya Dibolongi Nah Betul Untuk mengeluarkan nanahnya Jadi Itu Proses kesembuhannya Tapi Kalau Misalkan Dia namanya Sapi Uripet Tengkandang Kalau Kucing Anjing Yang dikandang Saja Yang alasnya Bisa diganti Setiap hari Kesembuhannya 15 hari Paling cepat Iya Itu Oke Sampun masuk Nunggu air hangat Ini kan Nanti Nanti Banyu hangatnya Paras Paras Bismillah Nyusunnya Tidak Mame Mantun Ngin Jiblos Amet Mame Oh Langsung Plong Ngombe Oh Nggak Nggak Siap Terus Mangan Enak Ngombe Ini Saket Ngantem Bok Oh Nudul Nggak 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 Pasti Yolah Bos Nggak 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 Makanya tadi Ini yang injeksi pertama Tadi itu Ngilangi Ngelentur Itu Cuma Biasanya Pasca Ditangani Beberapa jam Saya Kaya Kaget Di Taleni Dipites Itu Nanti Kira-kira Ngkubungi Pasti Nyondolnya Sesuai Enak Malih Oke Siap Jadi Pada Kasus Omvalitis Yang Sampai Abses Dia Memang Butuh Dia Bisa Sembuh Tapi Butuh Waktu Nah Kondisi Akan Menjadi Parah Bila Laskar Ngarit Pembengkakan Ini Berdampak Menekan Pada Saluran Pipis Itu Pasti Bermasalah Kebanyakan Pedat Nggak Mau Nyusuh Urinya Tertahan Dan Matinya Karena Nggak Bisa Pipis Itu Yang Kedua Bila Ada Belatung Yang Masuk Kedalam Pemilik Tidak Tahu Kita Tidak Tahu Sehingga Belatung Ini Akan Menjebol Batas Antara Otot Pusar Dengan Otot Penis Kalau Disitu Ada Belatung Yang Menjebol Maka Pipisnya Dia Keluar Dari Sini Juga Keluar Dari Sini Masuk Kesini Akan Menjadi Biang Bakteri Nah Kenapa Kita Sarankan Menggunakan Limoxin Dan Atau Dengan Gusanek Agar Kalau Disitu Ada Belatung Yang Sampai Masuk Atau Lalat Yang Bisa Bertelur Di Dalam Dia Tidak Sampai Berkembang Sudah Mati Itu Jadi Bisa Sembuh Butuh Waktu Butuh Ragat Dan Keterlatenan Dari Peternak Oke Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Subscribe Comment Jangan Share Videonya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Laskar Tetap Semangat Nah Pun See